Shalom, selamat pergantian hari. Mari di hari yang baru ini kita mendengarkan firman Tuhan. Pernungan kita pada petang hari ini berjudul karakter. Mungkin kita sering sekali mendengar kata karakter. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, ahlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain, ataupun fatak. Setiap orang pasti memiliki karakter yang berbeda. Tapi, pernahkah kita merenungkan karakter seperti apa yang sempurna? Mungkin jika kita membuka Google, maka kita akan menemukan banyak sekali jawaban untuk menemukan karakter yang baik. Tapi, pernahkah kita membuka Alkitab kita lalu mencari karakter yang sempurna itu? Jika belum, mari dari sekarang kita membuka Alkitab kita untuk mencari karakter yang sempurna itu. Seorang yang menjadi teladan dalam kesempurnaan karakter adalah Yesus. Seperti yang dituliskan dari buku The Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume yang ke-6, halaman 1087, pada paragraf yang kedua. Di dalam pembentukan karakter, pastikan Kristus adalah pemimpin kita. Yesus sempurna dalam karakternya. Ia adalah murah hati, rendah hati, suka mengampuni, ia penuh perhatian, hidup sederhana, ia tidak sombong, berani menentang kejahatan, tulus, dan yang lainnya yang kita dapat pelajari lebih lagi tentang karakter Yesus di dalam Alkitab. Jika Yesus adalah teladan kita, maka kita akan menjadikan Yesus sebagai gembala. Seperti yang tertulis di dalam Masmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Seorang gembala tidak akan membiarkan kita sebagai dombanya berubah dengan sendiri. Tuhan akan membantu kita juga untuk memperoleh karakter seperti karakter Yesus. Kiranya rendungan kita pada petang hari ini mengingatkan kita untuk menjadikan Yesus pemimpin dan peladan dalam pembentukan karakter kita. Karena hanya orang yang memiliki karakter seperti Yesus yang akan masuk dalam kerjaan sorga. Selamat bergantian hari dan Tuhan bergantian. Amin. 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 Terima kasih.